berbicara obat mengenai sakit pada saluran napas broncodilator atau orang-orang dengan asma maka obat yang kita review kali ini yang dihadapan kita adalah salbutamol sulpat 4mg ada 2mg nah salbutanol adalah tablet golongan broncodilator jadi melegakan saluran napas salbutamol merupakan obat golongan beta adrenergic agonis yang secara langsung dapat membuat otot-otot polos dan broncus menjadi lebih relax jadi disini relaksasi nah selain itu ya salbutamol juga dapat menurunkan kontraksi kontraktilitas uterus karena efek tokolitik yang dimilikinya nah salbutamol ini digunakan untuk mengobati broncospasm misalnya penyakit asma karena alergi tertentu asma bronchial kemudian juga bronchitis asmatitis atau empisema pulmonum dan juga bisa digunakan untuk penyakit paru obstruktif kronik nah penggunaannya ini sesuai dengan petunjuk dari dokter nah kemudian untuk dosis penggunaannya bagaimana teman-teman penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter ya dewasa dosisnya 3-4 kali sehari 2-4 miligram tablet anak-anak berusia 6-12 tahun 2 kali sehari 2 miligram anak berusia 2-6 tahun 3 kali sehari 1-2 miligram tinggal teman-teman menyesuaikan apakah yang pakai 4 miligram atau 2 miligram nah untuk aturan pakai digunakan sebelum makan atau pada saat mengalami serangan asma nah perhatian disini obat ini ada kontraindikasi jadi orang-orang dengan hipersensitif salbutamol mungkin berhati-hati dan pastinya disini ini merupakan obat dengan wajib resek dokter jadi mungkin maksimum 2 strip mungkin ya dan pasien-pasien disini yang perlu diperhatikan pasien dengan gangguan jantung hipertiroidisme hipokalemia kejang kemudian aneurisma kemudian pasien dengan diabetes melitus glaucoma misalnya pada area pandangan ya dan gangguan ginjal juga mungkin pada anak dan usia lanjut kalau hamil dan laktasi juga hati-hati ini mungkin kategorinya dia masuk kategori C jadi hati-hati obatnya ini dan pastinya penggunaannya bila diperlukan saja ya bila mengalami gangguan pada saluran napas oke itu saja teman-teman mengenai salbutamol sulpat untuk harga disini rentang harganya 1200 sampai 2700 sementara untuk hatnya disini 1730 rupiah ya jadi relatif murah harga tengahnya harga hatnya mungkin di tiap apotik berbeda harganya ketersediaan stoknya di apotik oke itu saja teman-teman mengenai salbutamol sulpat semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya saya Ahmad Lepamit bye